Setelah tiga hari melaksanakan rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024, KPU Kota Jambi telah selesai melaksanakan penghitungan rekapitulasi hasil pemilu 2024 di Kota Jambi. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah menyelesaikan penghitungan rekapitulasi pemilu 2024 pada hari Rabu pagi, tanggal 6 Maret 2024. Ketua KPU Kota Jambi, Dini Rahmat menyampaikan bahwa penghitungan rekapitulasi pemilu 2024 ini telah selesai dihitung untuk 5 jenis surat suara, yakni Presiden, DPDRI, DPRRI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota. Dirinya menyebutkan bahwa ada beberapa catatan yang menjadi masukan untuk KPU Kota Jambi terhadap saksi dari Paslon 3, di mana adanya penolakan dari saksi Paslon 3 yang tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi tersebut. Kita melakukan menyelesaikan lapar dekapitulasi hasil penolakan kuara untuk 5 jenis pemilu, 5 jenis pemilihan untuk pemilu 2024 untuk Kota Jambi. Alhamdulillah perjalanan rencar, tapi ada beberapa catatan seperti di jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, di mana saksi dari Paslon 3 menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi dari semua tingkatan, berarti dari KPPS, di DPS, di PPK, sampai di KPU Kota rekapitulasinya tidak ditandatangani oleh saksi dari 03. Terima kasih.